Intro Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah gelar konsolidasi Muhammadiyah Jawa Tengah Pada hari Ahad 3 Desember 2023 di gedung kuliah bersama dua Universitas Muhammadiyah Semarang Konsolidasi Muhammadiyah Jawa Tengah diawali dengan pengukuhan Center of Excellence yang kedepannya akan mendampingi PDM se-Jawa Tengah untuk merealisasikan program-program prioritas dengan Key Performance Indicator yang telah disusun oleh PWM Jawa Tengah Dalam kegiatan ini menghadirkan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latif untuk menyampaikan kebijakan PP Muhammadiyah tentang pengelolaan aset dan keuangan Muhammadiyah Ia menjelaskan terkait penataan ulang manajemen keuangan dan aset persyarikatan yang akan dimulai pada periode ini Setidaknya ada empat prinsip dalam proses penataan ulang diantaranya efisiensi, resiliensi, sustainability, dan digitalisasi Kemudian ia juga menyampaikan sembilan sumber pendapatan persyarikatan Muhammadiyah diantaranya uang pangkal liuran, bantuan, hak-hak milik Muhammadiyah, zakat, infak, sodakoh, wakaf, wasiat atau hibah, dan usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir menjelaskan bahwa konsolidasi Muhammadiyah datang sebagai tindak lanjut dari konsolidasi Muhammadiyah nasional Semoga dengan konsolidasi ini program-program PWM Jawa Tengah dan juga pimpinan Aisyah Jawa Tengah bisa tersosialisasikan bisa terkondisikan untuk dipahami oleh pimpinan daerah Muhammadiyah di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah sehingga program akan berjalan dengan lancar dari pusat sampai ke ranting dan juga ada visi dan misi yang sama yang dipahami oleh pimpinan dan warga Muhammadiyah di seluruh komponen dan jajaran Itulah kenapa kita melakukan konsolidasi yakni untuk memperkokoh, memperkuat, mencerahkan dan mensosialiskan program-program yang ada yang telah dihasilkan dalam merakter beberapa hari yang lalu Di samping juga akan menyusun program di tahun 2024 Itu mudah-mudahan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk kita semuanya Selain itu, Ketua PWM Jawa Tengah Eni Winaryati menyampaikan harapannya agar Muhammadiyah dan Aisyah di dalam kiprahnya untuk bisa menggerakan roda organisasi di era abad 21 yang semakin kompleks dan kompetitif Sehingga lebih memiliki kesiapan terutama dari data-data yang sekarang ini base data digitalisasi itu sebuah keniscayaan maka mau Aisyah pun itu pun juga dituntut ibu-ibu tidak dituntut bagaimana digitalisasi pendataan, program itu sudah harus kita laksanakan seiring dengan itu sehingga nanti setelah ini selesai Aisyah juga akan kumpul bersama untuk berdiskusi baik itu workshop ataupun FGD untuk membahas lebih lanjut apa sih teknologi informasi yang bisa kita terapkan di dalam program pengembangan program, pengajuan program juga bentuk-bentuk kegiatan yang lainnya apa itu profile, base data, dan sebagainya Kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi organisasi dan kebijakan PWM Jawa Tengah yang disampaikan oleh Sekretaris Dodok Sartono dan Bendahara Sofian Anif PWM Jawa Tengah Kegiatan ini diikuti seluruh anggota PWM Jateng Ketua dan Anggota PWA Jateng Ketua dan Sekretaris UPP PWM Jateng Ketua dan Sekretaris Ortom Jateng Ketua Sekretaris dan Bendahara PDM Sejateng Serta Ketua dan Sekretaris PDA Sejateng Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah Ketua dan Sekretaris PDA